Fakta Ibu Selin Evangelista Putuskan Pindah Agama, Buat Adem Ibunda Selin Evangelista yakni Vincentianurul memutuskan pindah agama ke Islam Ia resmi menjadi mualaf setelah tertarik memperdalam agama Islam Namun rupanya, Vincentianurul mengaku telah kama tergerak anut Islam, terlebih ayahnya merupakan penganut Islam Seperti apa pengakuan Ibu Selin Evangelista Pindah Agama? You Scroll Ibu Selin Evangelista, Vincentianurul mengaku tertarik kepada agama Islam sejak kecil Ia mengetahui Islam dari ayahnya, yang kebetulan merupakan penganut agama Islam Nurul pun tidak lagi asing dengan Islam karena ayahnya Awal mula ketertarikan agama atau memperdalam Islam sebenarnya dari kecil tahu karena bapak saya memang Muslim Ucap Vincentianurul yang dikutip dari kanal Youtube Bibdo yang diunggah Tanggal 1 Agustus tahun 2022 Meski demikian, Vincentianurul tidak serta merta langsung belajar agama Islam Barulah pada tahun 2006, ia mulai menekuni dan memahami Islam Sebenarnya sudah dari 2006, aku sudah ketertarikan belajar, pungkas Vincentianurul Meski telah belajar Islam sejak tahun 2006, Vincentianurul belum memutuskan menjadi mu'alaf Barulah rencananya menjadi mu'alaf terlaksana pada tahun 2017 silam Ya ada beberapa hal yang bikin saya yakin untuk menjadi seorang Muslim, tutur Vincentianurul Vincentianurul mengaku senang melihat orang-orang mengenakan mu'alaf dan hendak laksanakan ibadah sholat Suara orang yang mengaji juga menurut Nurul membuatnya tenang dan nyaman Senang saja lihat orang pakemu kena salat Terus kalau denger orang ngaji, pengajian, mau tengah malam atau subuh rasanya adem banget, tandas Vincentianurul Dalam kesempatan, Vincentianurul juga menanggapi rumor Selin Evangelista pindah agama ke Islam Pasalnya, Selin memakai jilbab syari dan mengikuti pengajian Meski begitu, Nurul menyatakan Selin tidak mu'alaf Ia denger-dengar sih rumor Selin Evangelista mu'alaf Tapi kalau Selin jadi mu'alaf enggak lah, kata Vincentianurul tertuju pada Selin Evangelista Selin Evangelista dan Marshall Widianto lakukan sesi pemotretan mesra, netizen The Real Beauty and The Beast Selin Evangelista dan Marshall Widianto hingga kini masih kerap memperlihatkan kebersamaan mereka Terakhir, keduanya tengah melakukan sesi pemotretan Hal itu diketahui lewat unggahan akun TikTok at Marceline 0230 Dikutip pada Senin, tanggal 1 Agustus tahun 2022 Dalam potongan video itu, Selin Evangelista dan Marshall Widianto tampak melakukan sesi pemotretan dengan tampilan sederhana Selin Evangelista terlihat mengenakan kaos hitam oversize bergambar Sehingga celana pendek yang dikenakan nyaris tak terlihat Sementara itu, Marshall Widianto mengenakan kaos putih bergambar dan celana pendek merah Walaupun berbeda warna, motif kaos yang mereka kenakan tampak sama Dalam sesi pemotretan itu, keduanya juga tampak mesra Hal itu tampak dalam salah satu gaya saat Selin Evangelista duduk di pangkuan Marshall Widianto sambil memeluk kepalanya Marshall Widianto terlihat meringis sambil memandang ke arah kamera Sementara jari tengah dan telunjuknya membentuk simbol pis Sesi pemotretan yang dilakukan Selin Evangelista dan komika asal priok itu pun langsung menuai reaksi netizen Beberapa diantaranya memberikan komentar ledekan atas kedekatan Selin Evangelista dan Marshall Widianto Muka ceweknya agak tertekan kayaknya Tapi mau gimana lagi, biaya anak sekolah mahal, kata dia Ada juga mengatakan bahwa kedekatan Selin Evangelista dan Marshall Widianto serupa kisah Beauty and the Beast The Real Beauty and the Beast Semoga langgeng sampai jenjam pernikahan, tuturnya Komentar yang tak kalah kocak adalah menyebut bahwa Selin Evangelista trauma berhubungan dengan lelaki berparas tampan Sebab, ia merupakan janda dari Stefan William Terima kasih telah menonton!